Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang berdedikasi untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan inspirasi islami Pada video kali ini, kita akan mengupas teladan luar biasa dari sosok Usman bin Afan Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan kedermawanan dan kebaikannya Mari kita sama-sama menelusuri jejak perjalanan hidupnya yang mempesona Judul, Teladan Kedermawanan Usman Usman bin Afan, Rodiyallahu Anhu, adalah salah satu sahabat terkemuka yang memberikan teladan luar biasa dalam hal kedermawanan Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah inspiratif dan tindakan mulianya yang menjadi teladan bagi umat islam Bagaimana beliau menyumbangkan harta benda, waktu, dan tenaganya untuk kebaikan sesama serta agama Sumur Raumah termasuk salah satu situs bersejarah Letaknya di samping Masjid Qiblatain Mulanya, telaga itu dimiliki seorang Yahudi Akan tetapi, kepemilikan itu kemudian beralih ke tangan sahabat Nabi Muhammad SAW, Usman bin Afan Untuk kemudian manfaatnya dirasakan kaum Muslimin Diriwayatkan pada masa Rasulullah SAW, kota Madinah pernah mengalami panceklik hingga kesulitan air bersih Khususnya bagi kaum Muhajirin, ini pengalaman yang baru pertama kali dirasakan Sebab, dahulu mereka dimakah terbiasa minum dari zam-zam Sumur yang tak pernah berhenti mengalir Akhirnya seorang warga melaporkan adanya sumber air yang masih aktif Sayangnya, sumur yang dimaksud bernama Raumah adalah milik seorang Yahudi yang terkenal kikir dan tamak Kaum Muslimin terpaksa mengantre untuk membeli air bersih dari Yahudi tersebut Mereka kian terdesak sebab si pemilik sumur Raumah justru menaikkan harga untuk satu ember air yang ditimba Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah SAW kemudian berseru kepada Muslimin Wahai sahabat-sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu Lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah SWT Hadit riwayat Muslim Seorang sahabat yang terkenal dermawan, Usman bin Afan Rodiyallahu Anhu amat sukacita mendengar sabda beliau itu Segera saja ia bergerak untuk membebaskan sumur Raumah Usman dengan buru-buru mendatangi Yahudi si pemilik sumur dan menawar harga Padahal, Usman sudah mengajukan harga yang tinggi Namun, si Yahudi bersikuku menolak menjual Raumah Ia beralasan, seandainya sumur tersebut dijual, penghasilan yang diperolehnya setiap hari dari timbaan sumur akan terhenti Usman tidak menyerah untuk kembali menawar sumur tersebut Ia pun memberi tawaran menarik, yakni dengan membeli setengah dari Raumah Jika Yahudi itu setuju, ujarnya, maka sumur itu bisa dimiliki bergantian Satu hari dimiliki Usman, besoknya kembali menjadi milik si Yahudi Begitu seterusnya, Yahudi itu pun menerima tawaran Usman Ia merasa bisa mendapatkan uang banyak dari Usman tanpa harus kehilangan kepemilikan seutuhnya atas Raumah Sahabat Nabi ini lantas meminta penduduk Madinah untuk mengambil air tersebut dengan gratis Mereka juga diingatkan agar mengambil air dalam jumlah yang bisa mencukupi keperluan selama dua hari Sebab, sebagaimana isi perjanjiannya dengan si Yahudi Pada esok harinya sumber air tersebut bukan lagi milik Usman Demikianlah, hari berganti hari Lama-kelamaan, si Yahudi kesal karena mendapati sumur miliknya sepi ketika tiba harinya memiliki Raumah Sebab, kaum muslimin pada hari itu masih memiliki persediaan air di rumah hasil timbaan kemarin Akhirnya, orang Yahudi ini mendatangi Usman Ia meminta Usman untuk membeli setengah lagi kepemilikan sumur Raumah dengan harga yang sama seperti Diucapkan sahabat Nabi ini saat pertama kali berjumpa Tanpa tawar-menawar lagi, Usman langsung setuju Sang Zun Nurain membeli sumur Raumah utuh seharga 20 ribu dirham dari si Yahudi Sejak itu, sumber air ini menjadi miliknya secara penuh Langsung saja, Usman mengumumkan bahwa sumur Raumah diwakafkannya untuk keperluan penduduk Madinah Sejak itu, sumber air ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, bahkan termasuk si Yahudi pemilik lamanya Tahun berganti tahun, musim kemarau panjang pun telah lewat Pada akhirnya, di sekitar Raumah tumbuhlah beberapa pohon kurma Jumlahnya terus bertambah hingga seribuan batang pohon Allah menghendaki suburnya hasil wakaf Usman Bahkan, hingga kini orang-orang dapat menyaksikan sumur Raumah dan kebun kurma di sekitarnya Ya, sang sahabat Nabi sudah wafat lebih dari 1400 tahun silam Tetapi rekening bank atas namanya masih aktif hingga kini Usman bin Afan adalah seorang sahabat utama Rasulullah SAW Ia digelari sebagai, sang pemilik dua cahaya, Zun Nurain Sebab, dirinya menikahi dua putri Nabi SAW dalam kesempatan berbeda Usman pun masyur sebagai seorang pedagang yang sukses Maskapai niaganya merambah hingga keluar Jazira Arab Kafilah-kafilahnya biasa mengangkut komoditas pangan Semacam jagung, minyak mentega, dan kismis Khususnya saat masih menetap di Makkah, ia termasuk pebisnis yang kaya raya Ketika panggilan hijrah muncul, Usman termasuk dalam kaum muslimin yang berpindah dari Makkah ke Madinah Sama sekali tidak dikhawatirkannya harta benda di Makkah Baginya, mengikuti Rasulullah SAW adalah yang paling utama dan pertama Memang pribadinya memiliki karakteristik pedagang tangguh Walaupun jatuh, miskin, saat di Madinah dirinya pantang menyerah Perlahan namun pasti, Usman kembali menyusun bisnisnya Bahkan, ia akhirnya kembali menjadi seorang kaya Suatu ketika, kereta-kereta yang mengangkut barang dagangan milik Usman dari Syam akhirnya memasuki Madinah Jumlahnya dahsyat, sampai-sampai mesti diangkut seribu ekor unta Para pedagang dan broker pencari rente melihat itu dengan senang Dalam pikiran mereka, sudah terbayang untung berlipat ganda dengan membeli barang tersebut Bahkan, ada yang berani menggajukan tawaran ke Usman hingga 10 kali lipat harga biasa Namun, Usman justru menolaknya dengan cara halus Adakah yang berani membeli barang-barang ini lebih dari 700 kali lipat harga normal? Tanya Sang Zun Nurain Mendengar imbauan itu, semua pedagang terpana Siapa pula yang berani membeli hingga 700 kali lipat harga normal? Bahkan bandar paling tajir di seantero Jazira Arab pun pasti akan berpikir dua kali untuk itu Bila tidak ada yang sanggup, maka saksikanlah Semua barangku ini kujual kepada Allah, sambung Usman Langsung sesudah itu, ia membuka seluruh peti dalam kafilah dagang miliknya ini Kemudian, satu persatu barang di dalamnya ia bagi-bagikan kepada kaum fakir miskin Ternyata, maksud dari 700 kali lipat Itu merujuk pada firman Allah Yakni Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-261 Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai Pada setiap tangkai ada seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas, maha mengetahui Kisah Usman bin Afan mengajarkan kita pentingnya kedermawanan dalam Islam Bagaimana memberikan dengan tulus dan ikhlas dapat merubah hidup orang banyak Semoga melalui cerita inspiratif ini Kita dapat mengambil hikmah dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga kisah teladan kedermawanan Usman bin Afan menjadi sumber Inspirasi untuk kita semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar kita dapat terus menyebarkan semangat kebaikan dalam Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!